Pedang sinar mas jilid 3. Penderitaan lahir bagi Yakbong tidak begitu berat, karena sebagai orang gagah perkasa yang seringkali menghadapi pertempuran hebat, apalagi sebagai seorang jenderal perang yang melihat penderitaan seperti hal yang biasa, cacat dan luka-lukanya pun dapat dideritanya dengan hati tenang. Akan tetapi, penderitaan yang lebih hebat dan membuatnya seperti gila adalah penderitaan batin. Semenjak memimpin bala tentara untuk menghadapi serabuan bala tentara Mongol, Yakbong meninggalkan istrinya yang telah mengandung tua. Kemudian, ketika ia masih berada di dalam benteng, jauh di utara ia mendengar kabar bahwa istrinya telah melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan wanita. Alangkah girang hatinya mendengar ini. Akan tetapi, serbuan-serbuan musuh membuat ia pindah dari satu ke lain tempat untuk menghadapi musuh-musuh negara yang pada waktu itu muncul berganti-ganti. Bangsa Tartar dan paling akhir bangsa Mongol yang amat kuat. Tugasnya membuat General Yakbong tak sempat pulang selama tiga tahun. Sekarang tidak saja negaranya kalah dan tentaranya hancur bahkan dia sendiri telah menjadi seorang yang bermuka tengkorak. Bagaimana ia dapat pulang? Bagaimana ia berani menghadapi istrinya dan anak-anaknya sebagai seorang general yang tidak saja kalah perang, bahkan telah menjadi seorang yang demikian menjijikan dan mengerikan? Kalau dia melihat mukanya sendiri, bercermin di dalam air telaga, keluarkan keluhan. Dari dadanya dan pipinya yang sudah tak karuan macamnya itu basah oleh air mata. Tidak, ia tidak dapat pulang. Ia tidak boleh menjumpai istri dan anak-anaknya. Istrinya yang setia dan mencintanya mungkin takkan jijik melihatnya, mungkin takkan berubah. Akar tetapi anak-anaknya? Ah, ia belum pernah melihat anak kembarnya, hanya dari surat istrinya saja ia mendengar bahwa dua orang anaknya itu elok dan sehat. Ah, kalau ia pulang dan kedua anaknya melihat mukanya, bukankah mereka akan lari ketakutan? Kemudian, kalau mereka sudah besar, apakah mereka itu takkan malu sekali mempunyai seorang ayah bermuka setan? Apakah mereka takkan menjadi hahan olok-olok semua orang? Tidak, tidak. Lebih baik membiarkan mereka menganggap bahwa ayah mereka telah mati. Lebih baik membiarkan mereka menganggap ayah mereka telah lewas dan gugur dalam peperangan. Gugur sebagai seorang pahlawan bangsa. Kalau ia tidak pulang, orang-orang akan memandang anak kembarnya dengan menghormat. Akan menganggap mereka sebagai keturunan seorang pejuang besar. Pikiran inilah yang membuat Yakbo mengambil keputusan untuk menjauhkan diri dari istri dan anak-anaknya. Ia tidak mau menyusul istrinya yang telah lama mengungsi di sebuah dusun kecil di Provinsi Santung dekat Pantai Laut Timur, yakni dusun kan leng di mana istrinya tinggal bersama orang tua istrinya itu. Tentu saja kalau Yakbo mau menyusul ke sana, ia akan dapat pergi dengan aman karena siapakah yang akan mengenalnya seorang General Yakbo yang ternama? Akan tetapi ia tidak mau merusak kehidupan keluarganya, tidak mau mendatangkan cemar dan malu. Kemudian ia teringat kepada suhunya, Kim Kong Tai Su yang mengasingkan diri bertapa di puncak Bukit Toei San kesanalah Yakbo menuju, membawa tubuhnya yang sudah bercacat. Siksaan yang hebat itu sudah membuat Yakbo berubah apalagi siksaan batin itu, rindunya kepada keluarganya yang tak mau ia jumpai, Membuat ia merasa isi dadanya seakan-akan pecah dan lemahlah semangatnya Yakbo sekarang jauh bedanya dari Yakbo ketika masih menjadi General, Ia telah menjadi seorang yang kehilangan semangat dan tidak ingat lagi akan permusuhannya dengan Ang Ditin. Ia tidak menaruh hati dendam, bahkan tidak mau memperdulikan lagi urusan dunia. Kim Kong Tai Su menerimanya dengan terharu sekali. Kakek yang sakti ini tahu akan isi hati muridnya dan kakek yang tahu pula akan keadaan dunia dan rahasia alam ini hanya menarik napas panjang, Memuja namatian yang maha agung dan maha kuasa, yang kuasa mengadakan perubahan apada segala apa yang nampak di sunia ini. Ia menghibur muridnya itu dengan memberpelajaran ilmu batin ilmu silat yang lebih tinggi. Setahun kemudian, pada suatu hari Kim Kong Tai Su menyuruh muridnya ini pergi ke kota Tong Sen Kuan untuk menolong keluarga song bekas perwira itu dari amukan barisan Ang Bitin. Kim Kong Tai Su memang seorang pendeta yang berilmu tinggi. Tidak saja ilmu silatnya mencapai tingkat yang sukar diukur tingginya, bahkan ilmu batinnya sudah sempurna, sehingga ia boleh disebut setengah dewa. Di dalam kewaspadaannya kakek ini dapat melihat hal-hal yang telah dan akan terjadi tanpa pindah dari tempat dia duduk bersama di. Puluhan tahun yang lalu, Kim Kong Tai Su adalah seorang tokoh besar dari Kun Lun Pai, akan tetapi semenjak sihak Kun Lun Pai bentrok dengan cabang persilatan lain, sehingga terjadi serang-menyerang dan berlumba atau bersaingan dalam memainkan ilmu silat. Kim Kong Tai Su mencuci tangan dan pergi mengasingkan diri di puncak gunung Oe San yang indah itu. Demikianlah riwayat singkat dari Abou yang sekarang telah menjadi seorang bermuka tengkorak, gagu dan berwata aneh. Ia amat sayang kepada Bun Sam yang kini telah diambil murid oleh suhunya. Ia sayang seperti kepada anak sendiri, karena Bun Sam yang tampan dan berwatak halus itu merupakan pengganti anaknya bagi bekas general ini. Dengan amat tekun dan penuh kasih sayang, Yap Bung memimpin Su Teh, adik seperguruan, yang seperti anaknya ini dalam hal dasar-dasar ilmu silat. Memang Kim Kong Tai Su telah memberi kepercayaan penuh kepadanya untuk memberi bimbingan dasar pada Bun Sen. Selain ilmu silat juga Yap Bung memberi pelajaran ilmu surat kepada Bun Sen. Biarpun Yap Bung gaguh, akan tetapi mengatar menulis huruf Tiongkok memang lebih sederhana. Ia menulis dan menunjuk benda apa yang ditulisnya dan tanpa mengeluarkan suara, Bun Sen akan dapat membaca huruf itu selalih melihat benda yang ditunjuk oleh Yap Bung. Memang tidak sukar bagi Yap Bung untuk mengajar ilmu surat, karena Bun Sen sendiri pun bukanlah seorang anak buta huruf sama sekali. Ia pernah belajar menulis dari ayahnya dan kini Yap Bung hanya memberi tambahan belaka. Sedikit demi sedikit, Yap Bung bahkan memberi pelajaran ilmu perang kepada Bun Sen yang amat rajin belajar dan rajin pula bekerja itu. Beberapa hari sekali Kim Kong Tai Su memanggil mereka berdua yang segera datang menghadapu untuk mendengarkan wajangan-wajangan yang amat bijaksana. Juga ada kalanya Kim Kong Tai Su menyaksikan Bun Sen berlatih silat. Melihat ketekunan dan makat besar yang ada pada diri anak ini. Kim Kong Tai Su menarik napas panjang dan berkata, Bun Sen, bakatmu lebih besar daripada aku sendiri dan ketekunanmu bahan masih melebih suhenmu. Dengan bakat dan ketekunan seperti yang kau miliki, apakah sukarnya mengejar segala macam ilmu? Akan tetapi, di samping semua ini, kau masih harus memelihara semacam sifat yang amat penting, Bun Sen, yakni sifat waspada dan sabar. Hanya sifat inilah yang akan menjadi kemudi bagi semua kepandayan seseorang dan menjauhkannya dari jurang yang ditimbulkan oleh kesombongannya, Bun Sen mendengarkan nasihat-nasihat suhunya dengan penuh perhatian. Ketika ia mendapat kesempatan, dengan hormat bertanyalah ia akan sesuatu yang pernah didengarnya ketika untuk pertama kalinya ia mendengar ucapan suhunya, yakni ketika ku itu dibawa pergi oleh kakek metu satu. Suhu, maaf apabila Teocu berani mengajukan pertanyaan ini, suhu pernah Teocu mendengar kata-kata suhu tentang sebab dan akibat, nasihat suhu bahwa Teocu harus dapat melepaskan diri dari tali lemah yang disebut sebab dan akibat. Apakah sesungguhnya arti kata-kata itu, suhu Kim Kong Tai Su tersenyum? Diam-diam ia merasa girang sekali oleh karena pertanyaan yang diajukan oleh muridnya ini menjadi bukti nyata bahwa anak ini memang benar-benar amat memperhatikan segala nasihatnya. Betulkah aku pernah bicara sebab dan akibat? Aku malah sudah lupa lagi, muridku. Sebetulnya hal ini masih terlalu sukar, atau lebih tepat lagi, kau masih terlalu kecil untuk mendengar tentang hal ini. Akan tetapi biarlah, agar kau tidak menjadi penasaran. Aku akan memberi contoh kepadamu, setelah berkata demikian, kakek ini lalu mengajak Bunsem berjalan menuju ke pinggir sebuah jurang yang amat suram. Matahari yang telah naik tinggi menyinari jurang itu sehingga nampak nyata oleh Bunsem betapa batu-batu karang yang aneh-aneh bentuknya dan ribuan banyaknya berada di sepanjang jurang yang terjal itu. Berdiri di pinggir jurang yang amat terjal membuat orang membayangkan betapa akan ngerinya apabila orang sampai tergelincir ke dalamnya. Bunsem gam-diam bergidik. Nah, kau lihatlah baik-baik Kim Kong Tai Su membungkuk untuk mengambil sebuah batu sebesar kepala manusia. Kemudian setelah memandang tajam ke arah jurang, ia lalu menyambitkan batunya itu yang tepat mengenai sebuah batu yang empat kali besarnya dan yang berada di mulut jurang. Batu itu terbentur oleh batu yang disambitkan oleh Kim Kong Tai Su dan ternyata batu itu bergerak dan terdorong oleh sambitan yang keras itu sehingga menggelinding dari tempatnya. Tentu saja karena tempat itu menurun amat terjalnya, sebentar saja batu itu menggelinding turun dan membentur lain batu di bawahnya yang kembali terdorong dan menggelinding ke bawah. Demikianlah, tak lama kemudian, terdengar suara gaduh sekali di dalam jurang itu karena batu-batu yang menggelinding dari atas itu menimpa lain batu dan membuat batu-batu yang di bawahnya jatuh menggelinding pula ke bawah. Suara hiruk pikuk itu terdengar sambung-menyambung seperti suara guntur di waktu hujan. Kemudian setelah batu-batu itu menimpa dasar jurang, suara dentaman-dentaman itu makin keras dan diakhiri dengan debu yang mengebut ke atas. Setelah keadaan menjadi sunyi kembali, Kim Kong Tai Su berkata nah, kau lihat tadi? Betapa hebatnya dan banyaknya batu-batu besar jatuh ke dalam jurang hebat sekali, suhu. Seperti gunung meletus saja dan tahukah kau hubungannya dengan sebab dan akibat Bun Sam memandang kepada suhunya dan betapapun juga memutar letaknya, belum juga ia mengerti apakah artinya perbuatan suhunya tadi. Ia menggeleng-geleng kepalanya dan berkata dengan sejujurnya. Teocu belum mengerti, suhu. Mohon penjelasan dari suhu, kau tentu mengerti bahwa peristiwa hebat di dasar jurang itu terjadi karena runtuhnya banyak sekali batu-batu besar kecil. Kenapa batu-batu ini runtuh? Karena saling mendorong. Kalau saja batu-batu itu dan jurang bisa bercakap-cakap, tentu akan terdengar tuduh-menuduh yang berdasarkan sebab dan akibat. Jurang tentu akan bertanya kepada batu yang terbawa mengapa ia terjatuh. Dan jawabannya tentu karena ia terdorong oleh batu di atasnya dan demikian selanjutnya. Peristiwa yang terjadi umumnya disebut akibat dan orang-orang selalu mencari sebab dan pada akibat itu. Padahal seperti juga batu terbawah menyalahkan batu di atasnya yang mendorongnya, sebab yang menimbulkan akibat itu sendiri pun tak lain hanya merupakan akibat daripada sebab lain lagi. Oleh karena manusia menjadi hamba daripada sebab dan akibat yang ruwet, maka terjadilah kerusuhan di dunia ini. Terjadi dendam, balas-membalas tiada habisnya. Padahal kalau diusut benar-benar, seperti halnya peristiwa di dasar jurang tadi, siapakah yang salah? Apakah batu-batu terbawah? Apakah batu teratas? Ataukah batu yang pertama kali ku lemparkan ke bawah batu-batu itu tidak bersalah? Suhu, yang salah adalah suhu kata Bun Sen. Kim Kong Tai Su tertawa gembira. Kau juga masih terikat oleh sebab-akibat, muridku. Ingat, bukan sebabnya karena aku melemparkan batu itu pun hanya menjadi akibat dari keinginanku memberi contoh dan penerangan kepadamu. Kalau begitu, tecu yang menjadi sebabnya dan tecu yang bersalah, juga keliru, Bun Sen, karena kau pun hanya menjadi akibat daripada keadaanmu menjadi muridku. Kalau kau tidak menjadi muridku, tentu kau takkan bertanya tentang pengertian ini dan takkan terjadi ribut-ribut di dasar jurang, Bun Sen melengong. Habis, sampai di mana akhirnya kalau dicari terus sebab-sebab pokok, suhu gurunya menggelengkan kepala. Itulah. Oleh karena itu, aku ingin melihat kau tidak diperhamba oleh sifat ini. Janganlah segala perbuatanmu didasarkan atas kekeliruan pendapat atau jelasnya jangan kau melakukan sesuatu terdorong oleh pandangan yang salah, yang timbul dari nafsu dan perasaan. Jangan mencari sebab-sebab dari sesuatu peristiwa, akan tetapi jadilah seorang yang menjaga agar jangan terjadi peristiwa-peristiwa yang merugikan dunia Bun Sen baru berusia 6 tahun lebih. Mana bisa ia menangkap pelajaran ini dengan baik? Namun, samar. Samaria dapat juga mengerti dan tiba-tiba ia memandang pada suhunya dengan tajam dan bertanya, Kalau begini, suhu, apakah tecu kelap tidak boleh membalas dendam kepada barisan Angbitin yang membunuh ayah? Apakah tecu tidak boleh menganggap mereka itu sebagai sebab yang mendatangkan kecelakaan kepada tecu sekeluarga Matukakek itu bersinar? Ia girang bahwa muridnya yang masih kecil ini mempunyai kecerdikan luar biasa. Memang demikianlah maksudku, Bun Sen. Seperti halnya batu-batu tadi, mereka itu terdorong oleh sesuatu, maka mereka melakukan pembunuhan terhadap ayah bundamu. Sebagai muridku, kelak kau hanya boleh melakukan sesuatu demi kebenaran sama sekali tidak boleh kau melakukan perbuatan berdasarkan perasaan sakit hati atau marah ketika Bun Sen masih berdiri bingung karena sesungguhnya kata-kata suhunya ini merupakan pukulan hebat bagi perasaannya yang selalu mengandung dendam terhadap Angbitin. Tiba-tiba terdengar suara keras di sebelah kanan. Bun Sen cepat menengok dan ia menyaksikan sesuatu yang benar-benar mendebarkan hatinya. Di tempat terbuka terjadi pertempuran mati-matian dan hebat sekali antara Siao Leong ular peliharaan suhunya, melawar seekor burung Raja Wali besar dan gagah sekali. Burung itu menyambar-nyambar dari atas dengan sepasang cakar dan patuknya bergerak ke arah ular itu. Akan tetapi Siao Leong ternyata bukan seekor ular biasa yang mudah menyerah terhadap serangan burung Raja Wali itu. Dengan cepatnya Siao Leong lalu melingkarkan tubuhnya dan kini hanya kepala dan ekornya saja yang berdiri di atas lingkaran tubuhnya, merupakan dua penjaga yang amat kuat. Ular ini siap sedia dan tiap. Kali Raja Wali itu datang menyambar, selain mengelak iak pun lalu menyabatkan ekornya ke arah burung itu dan mulutnya yang terbuka lebar dengan gigi runcing membalas dengan serangan hebat. Tentu saja pemandangan ini amat menarik hati Bun Sen. Ketika Siao Leong berhasil menyabatkan ekornya untuk menangkis terkaman Raja Wali, beberapa helai balu burung itu terlepas dan melayang ke bawah. Bagus, Siao Leong, bagus sekali. Pukul jatuh padanya Bun Sen berteriak girang sambil bertepuk tangan. Burung Raja Wali yang sedang berkelahi dengan Siao Leong dan terkena sabutan ekor ular besar itu, ketika mendengar sorakan Bun Sen, agaknya menjadi marah sekali kepada anak ini. Seakan-akan mengerti ucapan Bun Sen yang menjadi lawannya, ia menjadi marah kepada anak ini dan cepat ia menyambar ke arah Bun Sen sambil mengeluarkan pekek nyaring. Biarpun serangan itu cukup cepat namun metu Bun Sen yang sudah terlatih baik itu dapat melihatnya dengan baik dan dengan tenang ia dapat melompat untuk menghindarkan diri dari serangan ini. Akan tetapi tetap saja ia menjadi pucat bukan karena serangan itu, akan tetap karena melihat betapa burung ini benar-benar hebat dan menyeramkan. Setelah dekat barulah ia melihat betapa burung ini besar sekali dan matanya seperti emas berkilauan dan pekeknya nyaring memekakkan telinga. Melihat serangannya dapat dilakan, burung itu makin marah dan ia agaknya telah lupa kepada ular yang tadi diserangnya. Kemarahannya telah pindah kepada Bun Sen yang berdiri sambil tersenyum mentertawakannya. Kembali ia menyambar anak itu, kini dengan cakar dan sayap memukul, akan tetapi Bun Sen yang gesit kembali melompat ke kiri dan burung itu menerkam tempat kosong. Akan tetapi ternyata burung ini luar biasa sekali karena. Biarpun menubruk tempat kosong, ia dapat membalikan tubuh di udara demikian cepatnya, sehingga sebelum Bun Sen dapat bersiap-siap burung itu kembali telah menubruknya dari samping. Kim Kong Tai Su semenjak tadi hanya menonton saja sambil mengelus-elus jenggotnya yang panjang. Bahkan sekarang pun ketika Bun Sen terancam bahaya serangan yang ketiga kalinya ini, kakek itu pun masih tenang-tenang saja. Akan tetapi pada saat itu, bayangan hitam dari Yap Bong menyambar dan burung itu terpental jauh ketika tangan Yap Bong yang kuat mendorongnya ke belakang dalam usahanya menolong Bun Sen. Burung itu mengeluarkan pekek lebih nyaring daripada tadi dan kini ia melayang-layang di atas kepala Yap Bong, kembali berganti lawan. Yap Bong, jangan bunuh dia. Tangkap hidup-hidup kata Kim Kong Tai Su dengan wajah berseri gembira. Burung itu setelah melayang-layang beberapa kali agaknya lebih berhati-hati menghadapi si baju hitam yang ternyata sanggup mendorongnya sedemikian kerasnya. Kemudian ia memekik keras dan tubuhnya menyambar ke bawah bagaikan batu besar jatuh dari atas, menuju ke arah kepala Yap Bong. Si muka tengkorak ini cepat mengejek, tidak seperti Bun Sen tadi dengan jalan melompat jauh, melainkan hanya miringkan tubuhnya, sehingga sayap dan ekor burung itu hanya lewat beberapa dim saja dari tubuhnya. Sambil miringkan tubuh, Yap Bong mengulur tangan kirinya, merangkap kedua kaki burung itu. Akan tetapi tak disangkanya bahwa burung itu demilikan cerdiknya. Ketika melihat lawannya menyambar kaki, burung itu menarik kakinya, menyembunyikan di dalam bulu di bawah dada, sehingga Yap Bong menangkap angin. Burung itu terbang lagi melayang-layang di atas kepala Yap. Bong sampai beberapa kali sambil mengeluarkan pekik pendek-pendek yang bunyinya seperti suara ketawa orang yang tua mengejek. Yap Bong yang tidak bisa bicara itu nampaknya gemas juga. Ia mengepalkan tangan kanannya dan diacung-acungkan ke atas, ke arah burung itu dalam sikap menantang. Tentu saja bekas jenderal ini marah dan mendongkol sekali. Dia bekas jenderal Yap Bong yang pernah menjadi seorang panglima gagah perkasa dan telah merobohkan entah berapa banyak panglima besar musuh. Seorang yang terkenal ahli siasat perang dan memiliki ilnu silat tinggi, yang pernah menjatuhkan ulan tanu dari mongol yang tersohor, sekarang tidak berdaya menghadapi seekor burung. Kembali burung Raja Wali bermata emas itu menyambar turun kini dengan kedua cakar terpentang di kanan-kiri agak berjauhan dan selain itu juga sepasang sayapnya menyabet-nyabet dan patuknya yang panjang besar dan kuat itu menyerang seperti sebatang tombak. Akan tetapi Yap Bong tidak menjadi gugup. Kalau saja burung itu tidak memiliki kelebihan daripadanya, yakni sepasang sayap yang membuat binatang itu dapat terbang, dalam segerakan saja Yap Bong sanggup menangkap atau setidaknya mengalahkannya. Yap Bong menghadapi serangan yang hebat ini dengan menyuruh ke depan dan mengibaskan kedua lengannya melindungi kepala, sehingga ia berbasil menerobos melalui bawah tubuh burung itu dan berhasil pula menangkap kedua kaki yang mencengkram. Kemudian secepat kilat ia membalikan tubuhnya dan sekali menggerakkan tangan, ia dapat menangkap ekor burung dengan tangan kanan dan leher burung itu dengan tangan kiri. Ha, sekarang tertangkaplah kau Bun Sam yang semenjak tadi menonton pertempuran itu dengan mulut ternganga saking kagumnya, kini bersorak kegirangan. Suhen, jangan lepaskan ayam terbang itu sengaja Bun Sam menyebut burung itu ayam terbang untuk mengejeknya. Akan tetapi benar-benar diluar dugaan Yap Bong bahwa burung itu masih dapat melepaskan diri. Ketika merasa lehernya terpegang oleh tangan yang amat kuat, kedua cakarnya lalu mencengkram ke depan. Untuk melindungi kulit lengannya dari cakaran kuku yang lebih runcing daripada pedang itu, terpaksa Yap Bong melepaskan leher dan berganti memegang sebelah kaki. Akan tetapi kembali patuk yang kini lehernya telah bebas itu menyerang bukan ke arah tangan lawan, melainkan ke arah metu Yap Bong. Bukan main hebatnya serangan itu. Kalau bukan Yap Bong yang diserang, mungkin orang akan menjadi buta atau sedikitnya rusak mukanya. Yap Bong berlaku waspada. Ia melepaskan pegangannya pada kaki burung, menangkis sambil membetot ekor burung sekerasnya, sehingga serangan burung itu terbetot ke belakang dan tiga helai bulu pada ekornya yang panjang dan itu terlepas tercabut oleh Yap Bong yang mempergunakan tenaganya. Burung itu memekik keras seperti merasa kesakitan lalu meronta sekuat tenaga, sehingga tak tertahan lagi oleh Yap Bong, kemudian terbang ke atas sambil melepas kotoran dari bawah ekornya. Serangan yang curang ini benar-benar tak disangka oleh Yap Bong, sehingga biarpun ia melompat pergi, tetap saja beberapa bagian dari kotoran yang cair menghitam itu masih mengenai lengannya, menimbulkan bau yang tidak sedap. Mau tak mau Bun Sam tertawa geli dan baru mendekat mulutnya ketika Yap Bong memandangnya dengan metemendoli. Kim Kong Tai Sui Uga tersenyum, lalu berkata, benar-benar seekor Kim Gan Tiau, Raja Wali bermata emas, yang cerdik dan kuat, selelah berkata demikian kakek ini mengulur tangannya dan tahu-tahu kain pengikat kepala Bun Sam telah direnggutnya terlepas. Kakek ini lalu memutar-mutar kain pengikat kepala itu dan tiba-tiba dilontarkannya kain yang sudah berbentuk tali itu ke atas, ke arah Kim Gan Tiau yang masih terbang berputaran sambil satu matanya memandang ke arah tiga orang manusia yang mengganggunya. Tali kain itu melayang cepat sekali bagaikan seekor ular terbang dan dengan tepat menyambar ke arah paru Kim Gan Tiau. Burung itu mungkin mengira bahwa yang menyerangnya ini tentulah seekor ular, maka cepat ia mematuknya. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia mematuk tengah-tengah tali seperti ular itu, patuknya merasai tubuh yang lunak dan kepala serta ekor dari ular ini terus membelit kedua sayapnya. Burung ini menggerak-gerakan sayap dan kedua kakinya, akan tetapi makin keras ia bergerak makin ruatlah tali itu melibat leher dan sayap. Sambil memekik-mekik ketakutan, bagaikan sebuah batu besar dilepaskan dari atas, burung itu jatuh ke bawah. Yap Bung sambut dia. Kalau menimpa karang ia akan mati kata Kim Kong Taisu. Si muka tengkorak cepat melompat dan dengan tepat sekali ia dapat menyambar kaki burung itu sebelum tubuh burung itu hancur menimpa batu karang. Tanpa menanti perintah lagi, Yap Bung lalu melepaskan tali pengikat kepalanya yang panjang untuk diikatkan kepada kedua kaki binatang itu dan sambil memegangi lehernya agar patuknya tidak menyerangnya, ia memanggul binatang yang besar itu menghampiri burungnya. Kim Kong Taisu memandang ke arah burung itu dan meneliti kepala dan sayapnya. Benar-benar Kim Gan Tiao yang datang dari utara. Bagaimana ia bisa sampai di sini burung ini adalah raja burung di daerah utara dan dalam hal kecerdikan serta kekuatan, mungkin hanya pebin eng, Garuda Muka Putih, saja yang dapat mengimbanginya. Berbeda dengan Garuda, burung Raja Wali ini mudah dijinakan, setelah berkata demikian, Kim Kong Taisu lalu menotop pangkal leher dan pangkal kedua sayap burung itu. Sekarang boleh dilepaskan ikatannya, katanya kemudian. Yapbau lalu melepaskan ikatan pada burung itu, burung itu berdiri di atas kedua kakinya dan Bunsem menjadi makin kagum saja karena tinggi burung itu tidak kalah olehnya. Dengan amat gagah burung itu berdiri dengan dada diangkat ke depan dan kepala tegak. Akan tetapi ketika ia hendak menggerakkan leher dan sayap untuk terbang ia kejele, karena sayapnya telah menjadi lumpuh oleh totokan tadi. Juga ketika ia hendak menferang dengan petuknya, lehernya terasa sakit sekali. Maka taulah dia bahwa kakek di depannya ini bukan tandingannya. Ia diang saja dan menurut saja ketika Yapbau mengajaknya pergi dari situ. Bahkan ketika siyauliong merayap menghampirinya dan dengan hidungnya mencium-cium kakinya burung ini hanya melirik dengan gelisah saja. Bunsem mau tidak mau tertawa juga ketika melihat sikap siyauliong, ular jinak ini yang seperti seekor anjing saja. Berkat kesaktian Kim Kong Taesu, Kim dan Tiaw ini dapat dijinakan dan mulai hari itu Bunsem mempunyai seorang sahabat baru lagi. Oleh Kim Kong Taesu, burung Raja Wali itu diberi sama Sim Tiaw, Raja Wali Sakti. Datangnya burung ini merupakan keuntungan besar bagi Bunsem karena pertempuran antara burung dan ular itu memberikan inspirasi kepada kakek ini untuk menciptakan sebuah ilmu silat yang diambil dari gerakan ular dan Raja Wali itu. Setelah burung itu menjadi jinak benar, beberapa kali Kim Kong Taesu menyuruh kedua binatang itu bertempur dan dengan penuh perhatian ia menonton pertempuran ini untuk dipetik gerakan-gerakan yang baik untuk memperlengkapi ilmu silat yang diciptakannya. Beberapa bulan kemudian, terciptalah dua macam ilmu silat, keduanya ilmu silat tangan kosong yang disebut ilmu silat Sim Tiaw Chiang Huat dan Siaw Leong Kun Huat, ilmu silat Raja Wali Sakti dan ilmu silat Naga Kecil. Ilmu silat ini sama kuat, sungguh pun masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri dan Bunsem menerima latihan ilmu silat dua macam ini sebagai pemilik tunggal. Yap Bong sendiri tidak mempelajari ikmu silat ini. Karena setiap hari Bunsem bermain-main dengan Sim Tiaw dan Siaw Leong dan ada kalanya secara main-main bertempur melawan kedua binatang yang telah jinak seperti kucing atau burung peliharaan ini, maka dianggiam ia dapat menyempurnakan gerakan ilmu silatnya meniru gerakan kedua kawannya ini. Bahkan ia menemukan gerakan-gerakan kedua binatang ini yang benar-benar lihai, gerakan-gerakan yang terlewat oleh pandang matu Kim Kong Tai Su yang tidak begitu dekat perhubungannya dengan Siaw Leong dan Siaw Leong. Dengan amat tekun dan rajin di puncak gunung Oe San di bawah gemblengan suhunya, Kim Kong Tai Su. Dengan bantuan Su Hengnya, Yakbo bekas jenderal yang ternama itu, Sian Hwa, puteri tunggal dari Kan Taw Su, guru silat Kan, atau Kan Goan, semenjak berusia tiga tahun telah ditinggal mati oleh ibunya. Dan semenjak itu, sampai berusia empat tahun ia hidup berdua saja dengan ayahnya. Kan Goan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan semenjak anak ini dapat bicara, ia telah menceritakan segala macam dongeng tentang kegagahan pada Sian Hwa. Kan Goan sebagai seorang ahi silat yang gagah dan tabah sekali, tanpa disadarinya telah menjejali ketabahan dan keberanian yang luar biasa dalam diri putrinya. Bahkan ia seringkali menceritakan tentang pendekar-pendekar wanita yang pantang menangis, sehingga Sian Hwa setelah berusia empat tahun merasa malu untuk menangis. Memang anak ini kadang-kadang menangis, akan tetapi tangisnya tidak bersuara. Hanya air matanya saja yang membasai pipi akan tetapi ia menekan isak dan sedu sedan. Ayahnya sendiri seringkali merasa heran melihat kekerasan hati anaknya yang masih kecil itu. Demikian pula, ketika ditangkap oleh bucuci setelah ayahnya dibunuh dan rumahnya dibakar, Sian Hwa sama sekali tidak menangis. Memang betul air matanya mengalir saking menahan sakit ketika ia dibawa keluar dari rumahnya dengan rambut dijambak oleh bucuci, seperti seekor kelinci. Akan tetapi tak pernah ia berteriak atau mengeluh. Sungguh seorang anak yang luar biasa dan jarang dicari duanya. Ketika bucuci memondongnya dan tidak jadi melemparnya ke dalam api, bahkan lalu membawanya lari, Sian Hwa tidak menjadi takut. Baru ia merasa ngeri ketika melihat betapa cepat larinya orang yang pakaiannya. Dipasangi kerimcingan ini. Memang luar biasa sekali cepatnya, seakan-akan kedua kaki bucuci tidak menginjak tanah. Hahaha, kau patut menjadi anakku, kau tabah dan berani sekali. Berkali-kali bucuci tertawa seorang diri sambil mempercepat larinya. Aku tidak mau menjadi anakmu. Aku anak ayah, aku ingin pulang kepada ayah. Tiba-tiba Sian Hwa menjawab kata-kata bucuci dengan suara nyaring. Bucuci tertawa lagi. Ayahmu. Hahaha, akulah ayahmu, kau harus menjadi putri seorang yang gagah perkasa, harus mempunyai seorang ibu yang cantik jelita seperti Kui Eng. Ayahku seorang gagah perkasa, kata Sian Hwa lagi. Mendengar ini, bucuci menunda larinya. Ia memandang kepada wajah anak itu yang menentang matanya dengan berani. Anak tikus. Ayahmu itu orang apa menghadap Pinggo Jialeng saja sudah mampus. Kau mau lihat orang gagah? Inilah dia, aku bucuci ayahmu. Lihat, apakah orang sikan itu sanggup menandingi tenaga dan kepandai yang kuia menurunkan Sian Hwa di pinggir jalan, kemudian bagaikan seorang mabuk, bucuci tertawa-tawa dua menghampiri sebatang pohon yang besarnya melebih tubuhnya sendiri. Dengan cepat ia menggerakkan kedua tangannya sambil berseru keras sekali dan, batang pohon itu patah pada tengah-tengahnya, lalu tumbang bagaikan ditembang saja. Ha, 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 dapatkah dia menyamai tenagaku? Dapatkah dia menandingi kecepatanku? Sambil berkata demikian, tubuhnya yang pendek tiba-tiba lenyap dari. Pandangan mati Sian Hwa yang sejak tadi memandang dengan kagum. Ha, aku di sini, anakku ketika Sian Hwa menengadah, ternyata orang itu telah berada di puncak pohon yang tinggi, kemudian bagaikan seekor burung saja, bucuci melayang turun, menyambar tubuh Sian Hwa yang dibawanya melompat naik ke atas pohon yang tadi pula. Sian Hwa merasa seakan-akan jantungnya hendak copot, mukanya pucat akan tetapi biarpun ia ketakutan sekali melihat tanah yang demikian dalamnya di bawah kakinya ia tidak mau berteriak. Katakan sekarang, apakah aku tidak lebih gagah perkasa daripada ayahmu yang telah mampus itu Sian Hwa baru berusia 4 tahun? Tentu saja belum begitu pandai menangkap pembicaraan orang. Akan tetapi harus diakui bahwa kepandayan orang ini benar-benar hebat, melebih ayahnya. Dia semenjak kecil telah dididik kejujuran oleh ayahnya, maka katanya terus terang, memang kau lebih gagah perkasa, bukan main girangnya hati bucuci. Sungguh mengherankan, ribuan orang dewasa setiap hari memuji-muji kepandayanya akan tetapi semua pujian itu diterimanya dengan perasaan jemuh. Akan tetapi sekarang, pujian yang keluar dari mulut anak kecil ini, membuat ia berdebar girang dan bangga, ia membawa Sian Hwa melompat turun lagi sehingga anak itu terpaksa memicinkan kedua matanya. Sekarang akulah ayahmu karena aku lebih gagah, kata bucuci pula. Dan kau akan mempunyai ibu yang bijaksana dan cantik seperti bidadari. Dan kau akan menjadi putri bucuci yang cantik seperti ibunya dan gagah seperti ayahnya, sambil berlari-lari cepat, bucuci berkata-kata. Terus didengar tanpa dijawab oleh Sian Hwa yang hanya mengerti setengah-setengah. Bucuci membawa lari Sian Hwa sampai setengah malam lebih dan setelah fajar menyingsing barulah ia tiba di tempat tinggalnya, yakni di sebuah kota yang berada di sebelah barat kota Raja Sian Hwa telah tidur nyenyak dalam gendongannya karena lelah. Rumah bucuci adalah sebuah rumah besar dan kuno, bekas rumah seorang Panglimahon yang telah gugur dan semua penghuninya telah dibasmi habis. Baru saja sampai di pekarangan depan, bucuci telah berseru birang dengan suara yang amat keras dan nyaring. Kuieng, manis. Keluarlah dan lihat apa yang kubawa untukmu teriakannya ini amat keras, sehingga Sian Hwa yang tidur menjadi kaget dan terbangun. Akan tetapi, lebih cepat lagi adalah gerakan bucuci karena baru saja gemas suaranya lenyap, ia telah berada di ruang depan. Memang Kuieng, istrinya yang baru itu mendengar suaranya ini, akan tetapi sebelum ia keluar, bucuci telah masuk ke dalam kamarnya. Hal ini tidak mengherankan Kuieng, karena ia tahu bahwa suaminya ini memang memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Kuieng bukanlah seorang wanita yang keras hati dan yang berani berlaku nekat. Memang ia amat berduka karena suami dan keluarganya dibunuh dan ia dipaksa menjadi istri bucuci, akan tetapi ia tidak berani membunuh diri. Dengan hati hancur ia menyerahkan diri kepada nasib dan berusaha sedapat mungkin untuk menjadi istri yang baik dan untuk mencari kebahagiaan baru dalam pernikahan paksaan ini. Ia akui bahwa terhadap dia, bucuci amat menyayang, penuh perhatian dan cinta kasih, sehingga boleh dibilang suami baru ini akan suka minum arak dari sepatunya. Akan tetapi, biarpun Kuieng hidup mewah dan terkasih, ia selalu tak dapat mepakan anaknya yang terbunuh pula dalam mamukan barisan angbitin. Biarpun bukan bucuci yang membunuh anaknya, akan tetapi tak menganggap secara tidak langsung, suaminya yang baru inilah yang mengakibatkan kematian anaknya yang terkasih. Kuieng memang cantik jelita, benar seperti yang dikatakan oleh bucuci terhadap Sian Hwa. Nyonya ini berusia antara 22 tahun dan selain cantik jelita, juga amat pandai membuat syair, melukis dan menyulam. Wataknya halus dan lemah lembut. Maklum seorang wanita terpelajar dan bekas istri seorang panglima. Di pagi hari itu, Kuieng nampak makin cantik dengan rambutnya yang kusut, sehingga untuk kesetian kalinya bucuci berdiri di ambang pintu dengan metel, terpesona. Untuk kesetian kalinya ia jatuh cinta kembali kepada istrinya yang baru ini. Akan tetapi Kuieng tidak melihat kepadanya karena nyonya ini sedang memandang dengan metel, terbelalak kepada Sian Hwa. Siapakah dia ia bertanya dengan suara perlahan? Bucuci tertawa girang. Coba terkah siapa dia? Dia adalah anakmu, Kuieng, anak kita. Manis bukan? Kau suka padanya kemudian sambil membelai rambut Sian Hwa. Bucuci berkata, Nah itulah ibumu, nak. Camt, sekali bukan? Kalian memang cocok sekali menjadi ibu dan anak, akan tetapi Kuieng telah melompat, turun dan setengah berian menghampiri mereka. Di pondongnya Sian Hwa dengan metel basah dan mulut tersenyum karena ia merasa terharu, girang dan sedih. Ia dapat menduga bahwa anak ini tentulah anak yang dipilahkan dengan paksa dari orang ruanya. Ia telah mendengar tentang pekerjaan suaminya sebagai perwira angbitin. Anakku manis, siapakah namamu sambil mencium Jidat Sian Hwa, Kuieng bertanya. Sikap dan suaranya amat manis dan halus, sehingga Sian Hwa menjadi suka sekali. Anak ini sudah hampir lupakan ibunya dan kini mendapatkan ibu yang demikian ramah tamah, tentu saja ia menjadi amat terhibur. Hati yang kecil itu penuh oleh perasaan terharu dan ketika ia didekap oleh nyonya itu ke dadanya, tak dapat tertahan lagi menangislah Sian Hwa terisak-isak. Bu Cuci menjadi bengong menyaksikan hal ini. Anak itu tadi tak pernah menangis, bahkan ketika dijambak keluar dan rumah dan hendak dilempar ke dalam api, tak pernah mengeluh atau menangis, akan tetapi sekarang sekali saja dipeluk atau dicium oleh Kuieng, lalu menangis sedemikian sedihnya. Aneh, aneh, perempuan memang makhluk aneh, masih sebegini kecil pun sudah merupakan teka-teki bagiku kata orang Kate ini sambil menggeleng-gelengkan kepala. Keluarlah kau dulu, berganti pakaian. Biar aku membujuk anak ini, kata Kuieng hulus kepadanya. Bu Cuci tak pernah menolak permintaan Kuieng, akan tetapi ketika hendak keluar dari pintu, ia mendekati istrinya itu dan menyentuh pipinya dengan mesra. Katakan bahwa kau senang dengan oleh-oleh yang ku bawa ini, manis, Kuieng mencium rambut Sian Hwa dengan penuh kasih sayang. Aku senang sekali, terima kasih. Aku senang sekali dengan hati sebesar gunung Bu Cuci lalu keluar dari kamar itu. Memang amat mengherankan sekali pengaruh dari cinta kasih. Seorang manusia seperti Bu Cuci yang sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam perangan, yang sudah banyak sekali membunuh lain manusia tanpa berkejap mata, membakar rumah, menganiaya orang, membinasakan keluarga perwira Han dan lain kebuasan lagi sambil tersenyum. Seorang perwira yang sudah mengeras hatinya dan tidak mengenal kasihan lagi, setelah menjadi korban cinta kasih, dapat menjadi demikian lemah lembut dan mesra di depan kekasihnya. Benar-benar aneh kalau bagi orang lain mungkin Bu Cuci kelihatan seperti seekor harimau yang galak dan ganas, tapi dalam pandangan Ku Yeng, laki-laki ini merupakan seekor domba yang jinek dan penurut. Sian Hwa masih terlalu kecil untuk dapat mengingin senya, nama turunannya, yang sebenarnya, maka ketika Ku Yeng mengganti senya, nama keturunan, dari Ken menjaditan, ia tidak mengetahui perbedaannya. Semenjak hari ini, namanya menjaditan Sian Hwa. Nama keturunan ini adalah nama keturunan Ku Yeng sendiri. Bu Cuci mendapatkan kebahagiaan besar setelah Sian Hwa menjadi anak mereka. Benar saja, kini Ku Yeng bagaikan sebuah lampu minyak mendapat tambahan minyak lagi. Wajahnya berseri dan ia mulai tersenyum-senyum, apalagi kalau ada Sian Hwa di sampingnya. Kini kehidupannya ini ada isinya lagi, tidak kosong dan hampa, ia bahkan dapat membalas cinta kasih suaminya sebagai perasaan terima kasih bahwa Bu Cuci telah mendapatkan Sian Hwa. Selain perubahan sikap Ku Yeng, yang amat menyenangkan hatinya itu, Bu Cuci juga mengalami perasaan yang aneh sekali terhadap Sian Hwa. Ia menjadi sayang kepada anak yang mungil dan lucu itu, apalagi setelah Sian Hwa benar-benar lupa kepada ayah bundanya sendiri dan menyebut Bu Cuci ayah dengan sepenuh hatinya Panglima Angdi Tin Yang Ket ini merasakan kebahagiaan seorang ayah sejati. Seringkali ia merasa bersyukur bahwa dahulu ia tidak jadi membunuh Sian Hwa. Suami istri ini lalu berlumba untuk mendidik Sian Hwa. Ku Yeng mendidiknya dalam ilmu surat dan kerajinan tangan, adapun Bu Cuci mulai menurunkan ilmu silatnya yang lihai. Semenjak berusia 4 tahun, Sian Hwa telah ia didik dengan dasar-dasar ilmu silat, bahkan tidak pernah lupa untuk memberi minum obat-obat yang besar sekali khasiatnya guna perkembangan jasmani dan penguat tulang serta pembersih darah. Aku akan membuat anakku kelak menjadi gadis yang cantik dan tergagah di seluruh dunia. Seringkali Bu Cuci berkata kepada istrinya. Ku Yeng hanya tersenyum dan biarpun sakit hatinya terhadap pembasmian keluarganya yang dahulu telah mulai menghilang, ia masih saja merasa tidak senang melihat suaminya ini menjadi perwira dari barisan angbitin yang ditakuti semun orang. Mengapa kau tidak mencari pekerjaan lain? Dengan kepandaianmu kau tentu dapat memilih kedudukan baru di kota raja, tidak seperti sekarang, menjadi perwira angbitin yang pekerjaannya sama dengan aku Jo. Sungguh mengerikan. Sesungguhnya seringkali di waktu malam apabila aku teringat akan pekerjaanmu, aku menjadi takut dan merasa ngeri kepadamu Bu Cuci tertawa geli. Lalu memegang tangan istrinya sambil berkata dengan halus, jauh sekali bedanya dengan suaranya yang keluar dari mulutnya apabila ia berada jauh dari istrinya. Isteriku yang ku sayangi, memang dipandang sepintas lalu saja tuduhanmu itu ada betulnya juga. Akan tetapi kau agaknya tidak tahu bahwa angbitin adalah pasukan yang sebetulnya dikendalikan oleh pemerintah juga. Angbitin merupakan pasukan rahasia, pasukan yang tugasnya mencari dan membinasakan orang yang dicurigai dan yang mempunyai kehendak akan memberontak. Kalau orang-orang ini dibiarkan saja mereka yang terdiri dari orang-orang berkepandaian silat itu tentu akan merupakan kesatuan yang amat kuat dan membahayakan ketenteraman pemerintah. Tunggulah saja, istriku. Setelah pemberontak-pemberontak itu dapat dibersihkan, sebuah pangkat yang tinggi telah tersedia untuk suamimu ini kuieng yang tidak mengerti tentang siasat dan peraturan pemerintah baru itu, percaya saja. Dan memang sebetulnya ucapan bucuci tadi benar belaka. Angbitin walaupun bukan merupakan pasukan resmi, namun didukung dan dibantu oleh pemerintah Goantiau. Kurang lebih setahun kemudian, ketika Sian Hwa sudah berusia 5 tahun, anak ini telah diberi pelajaran ilmu silat yang lumayan juga. Dan alangkah girangnya hati bucuci setelah ternyata bahwa anak ini lebih suka melatih ilmu silat daripada melatih kepandayan menyulam atau membaca buku. Ternyata bahwa bakat ilmu silat anak ini amat baik. Sesungguhnya hal ini tidak amat mengherankan hati bucuci karena ia ingat bahwa anak ini adalah puteri dari seorang guru silat. Pada suatu hari yang cerah, di dalam kebun bunga yang terkurung tembok dari rumah gedung bucuci, nampak Sian. Hwa pagi-pagi telah melatih diri dan memainkan ilmu silat yang dipelajarinya dari ayahnya. Anak ini memang rajin sekali dan mempunyai kebiasaan yang amat baik, yakni pagi-pagi benar pada waktu ayam berkokok telah bangun dan berlatih silat di dalam kebun. Semenjak tadi ia melatih ilmu pukulan yang hanya beberapa jurus itu berulang-ulang, sehingga tubuhnya menjadi basah oleh peluh. Karena hawa pagi itu dingin, maka peluh yang keluar dari tubuhnya itu dibarengi oleh uap putih yang keluar dan lahir dan kepalanya. Ketika untuk kesetian kulinya Sian Hwa mengulangi lagi latihannya, tiba-tiba terdengar suara ketawa dan disusul oleh suara mengejek, Ha, ha ilmu silat yang buruk sekali. Buruk dan lucu Sian Hwa menjadi kaget dan marah, lalu cepat menengok. Ia melihat seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 7 tahun berdiri di atas tembok yang mengurung kebun itu. Anak ini berpakaian indah, berwajah tampan dan rambutnya agak kemerahan. Monyet kurang ajar, ayuh kau pergi dari sini Sian Hwa memaki sambil menudingkan telunjungnya. Akan tetapi anak laki-laki itu tidak pergi, bahkan lalu melompat ke dalam kebun. Dari lompatan ini saja dapat diketahui bahwa ia telah mempelajari ilmu silat dan ilmu ginkang dari guru yang pandai. Akan tetapi Sian Hwa belum dapat berpikir sejauh itu dan pula, dalam hal keberanian anak ini takkan kalah oleh anak laki-laki yang manapun juga. Melihat anak itu melompat ke dalam kebun dan berdiri bertolak pinggang di hadapannya, merahlah wajah Sian Hwa saking marahnya. Kau kurang ajar. Apakah kau masuk hendak mencuri ya? Aku memang hendak mencuri. Hendak mencuri kembang anak itu berkata sambil menghampiri sebatang pohon bunga cilan yang penuh dengan bunga. Tidak boleh, jangan mencuri kembangku Sian Hwa membentak. Akan tetapi anak laki-laki itu telah memetik setangkai bunga cilan dan dengan sengaja ia menciumi bunga itu sambil mengejek dan tertawa, hektometer, alangkah langinya kembalikan kembangku, maling jahat. Dan pergilah, kalau tidak, kupakui kau kini Sian Hwa menjadi marah sekali. Gadis cilik berusia lima tahun ini melangkah maju dengan dua tangan terkepal. Kau hendak memukul aku? Ha, 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 kau mau memukul dengan kepalan tau itu? Aduh Aya, jangan-jangan tanganmu menjadi patah nanti anak laki-laki itu mencertawakan sambil melempar bunga cilan yang tadi dipetiknya di atas tanah. Makin marahlah Sian Hwa mendengar sindiran dan ejekan ini, maka tanpa banyak cakap lagi ia lalu menerjang maju, memukul dengan ilmu pukulan yang tadi dipelajarinya. Sungguh pun pukulun seorang anak kecil seperti Sian Hwa ini tentu saja amat lemah, Namun oleh karena pukulan itu dilakukan dengan care yang tepat, kedudukan kaki yang kuat dan datangnya mengarah bagian tubuh yang berbahaya, yakni di ulu hati, kalau mengenai sasaran akan lumayan juga. Akan tetapi anak laki-laki itu sambil memperdengarkan suara ketawa menghina, memiringkan tubuh dan sekali tangannya bergerak, ia telah menangkap pergelangan tangan Sian Hwa. Gadis cilik ini marah sekali dan segera menggunakan tangan kiri untuk menyusul dengan sebuah pukulan pula, akan tetapi kembali tangan kiri ini dapat tertangkap. Sian Hwa tidak berdaya lagi. Ia mendongkol dan marah sekali, akan tetapi betapapun juga ia meronta-ronta untuk melepaskan kedua tangannya, tenaga laki-laki itu jauh lebih besar daripadanya dan pegangan itu tak dapat dilepaskan. Lepaskan. Lepaskan, kau bangsat. Awas, kalau ayah keluar kepalamu akan dipukul hancur Sian Hwa berteriak-teriak, memaki-maki akan tetapi anak laki-laki itu tidak mau melepaskan pegangannya dan berkata, Tidak akan ku lepaskan sebelum kau mengaku bahwa ilmu silatmu buruk dan lemah sekali. Kalau aku tidak sayang melihat kulitmu lecet-lecet dan berdarah, aku sudah melemparkan kau ke pohon kembang berduri itu akan tetapi tentu saja Sian Hwa yang keras hati dan berani itu tidak sudi mengaku bahwa ilmu ulat yang ia pelajari dari ayahnya itu buruk dan lemah, Ayah akan menghancurkan kepalamu membesat kulitmu, mengeluarkan isi perutmu berkali-kali ia mengancam dengan marah sekali. Akhirnya muncul juga Bu Cuci. Setelah seorang pelayan mengabarkan kepadanya tentang keributan yang terjadi di dalam kebun itu, Bu Cuci marah sekali mendengar bahwa anaknya ada yang mengganggu. Sekali ia melompat, tubuhnya berkelebat keluar dari rumah dan tiba di dalam kebun itu. Kerimcingan-kerimcingan di bajunya berbunyi nyaring karena kalau Bu Cuci sedang marah, gerakan tubuhnya kasar dan kerimcingan kecil-kecil itu bergerak-gerak terdengar dari jauh, Sian Hwa sudah kenal baik suara ini, maka ia lalu berseru, Ayah, ada maling kecil memasuki kebun kita. Lemparkan dia keluar, Ayah. Akan tetapi sungguh aneh sekali. Ketika melihat anak laki-laki ini, tiba-tiba muka Bu Cuci yang tadinya muram dan marah, Kini berubah menjadi terang, bibirnya tersenyum dan matanya berseri. Ah, tidak taunya Lim Kongcu, cuan muda Lim, yang datang. Sian Hwa, dia bukan maling, dia adalah kawan baik sendiri Lim Kongcu, Dengan siapa kau datang dan mengapa jalan dari belakang? Sementara itu, mendengar suara kerimcingan baju Bu Cuci, Anak laki-laki yang tampan dan berpakaian mewah itu telah melepaskan kedua tangan Sian Hwa dan menjurah kepada Bu Cuci. Paman Bu Cuci, aku mendahului ayah yang sebentar lagi tentu akan tiba di sini juga, ayahmu. Lim Go Answe akan datang, tanya Bu Cuci Girang, akan tetapi pada saat itu juga terdengar suara keras dari jauh. Bu Cuci, sediakan arak wangi dan daging harimau suara ini terdengar masih jauh, Akan tetapi telah bergema seperti suara yang keluar dari mulut seekor singa. Bu Cuci lalu bertepuk tangan tiga kali dengan kerasnya. Dua orang pelayan yang sudah tahu akan tanda dari majikannya ini cepat datang ke kebun itu dengan berlari-lari. Lekas sediakan meja pertemuan di kebun ini. Ambilah arak wangi yang paling baik dan katakan kepada Hu Jin, Nyonya, untuk mengeluarkan daging harimau yang direndam dalam arak. Kemudian minta kepada Hu Jin supaya keluar untuk menemani Lim Go Answe beserta Lim Kong Chu. Dua orang pelayan itu berlari-lari pergi untuk melakukan perintah ini. Baru saja mereka pergi dari atas tembok yang mengurung kebun itu melayang tubuh seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar sekali seperti seorang raksasa. Ia pun berpakaian baju perang yang amat gugah bernama hijau, pedangnya yang panjang menempel pada punggungnya dan mukanya yang lebar. Sepasang matanya bundar seperti macu harimau galaknya, berputar-putar memandang ke depan dengan berani dan gembira. Ketika kedua kakinya turun ke atas tanah, tidak terdengar sesuatu, akan tetapi Sian Hwa merasa betapa tubuhnya tergetar terbawa oleh getaran tanah yang diinjaknya, seakan-akan baru saja ada benda yang amat berat jatuh di dekatnya. Bu Cuci cepat memberi hormat dengan menjura dalam-dalam, dan laki-laki tinggi besar yang berpakaian jenderal itu tertawa terbahak-bahak. Tak usah banyak penghormatan Bu Cuci. Aku pun datang bukan sebagai jenderal dan atasanmu, melainkan sebagai seorang kawan. Kalau sebagai jenderal, tentu banyak pengikutku dan masukku pun bukan dari tembok belakang. Ha, ha, ha. Kemudian ia mengusap-usap rambut anak laki-laki tadi sambil berkata lagi aku sedang berjalan-jalan dengan Sweeji, anak Sweeji, dan kebetulan saja lewat di sini. Sweeji yang memaksaku untuk mampir di sini karena katanya sudah hamat lama tidak berkunjung ke rumahmu, kami girang sekali, Lim Goan Sweeji. Kami mendapat kehormatan besar sekali, dengan ramah-tamah sekali Bu Cuci lalu mengatur meja kursi yang dibawa oleh pelayan lalu mempersilahkan jenderal Lim duduk di situ. Juga Lim Sweeji, anak itu, yang tersenyum-senyum memandang Sian Hwa Duduk di samping ayahnya. Inikah anakmu itu, Bu Cuci tanya Lim Po Chuan atau jenderal Lim sambil menandang kepada Sian Hwa dengan matanya yang bundar. Betul, Goan Sweeji, betul. Inilah anak kami. Sian Hwa, lekaslah kau memberi hormat kepada Lim Goan Sweeji, ketika Bu Cuci melihat keraguan anaknya cepat-cepat menambahkan, kau tidak tahu Sian Hwa, Lim Goan Sweeji adalah orang yang paling tinggi ilmu silatnya di kota ini. Kepandayan ayahmu tidak ada sepersepuluh bagian dari kepandayanya, anakku Bu Cuci mengerti betul watak anaknya. Sian Hwa memang angkuh dan tidak mau merendahkan diri kepada siapapun juga, akan tetapi anak itu sungguh tunduk kepada orang-orang yang memiliki kepandayan silat tinggi. Tiap kali ayahnya bercerita tentang orang-orang yang gagah perkasa, matanya bersinar dan ia menyatakan penghormatan dan kekaguman. Kini mendengar pengakuan ayahnya bahwa si raksasa yang baru tiba ini adalah orang terpandai di seluruh kota raja, dengan sendirinya sepasang matanya yang sudah berang itu menatap wajah jenderal itu dengan kepala mengadah, karena jenderal itu amat tinggi besar. Kemudian anak ini lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Lim Goan Sweeji. Lim Po Coan senang sekali melihat Sian Hwa. Matanya yang tajam sekilas raja dapat melihat bahwa gadis cilik ini memiliki bakat yang luar biasa dan pula memiliki kecantikan yang amat mengagumkan. Ia dapat membayangkan bahwa kelab gadis cilik ini tentu akan menjadi seorang wanita yang elok dan gagah. Timbul pikiran baik dalam kepalanya. Ia hanya memiliki seorang putera, yakni Lim Sweeji dan biarpun anaknya itu bukan seorang bodoh dan juga memiliki bakat yang baik akan tetapi ia tahu bahwa anaknya takkan dapat mewarisi seluruh kepandainya. Kalau saja anak perempuan yang berbakat baik sekali ini dapat menjadi muridnya dapat menjadi kawan baik atau saudara seperguruan dengan Lim Sweeji, alangkah baiknya hal itu. Dan siapa tahu, kalau-kalau mereka kelak berjodoh. Anak baik, anak baik, ia berkata sambil maju dan mengangkat tubuh Sian Hwa dan dipandanginya muka anak yang manis itu. Benarkah kau memiliki kepandainya lebih tinggi dari ayah Sian Hwa bertanya sambil memandang berani? Ha, ha, tentu saja. Kepandainya ayah tidak ada bandingannya di dunia ini Lim Sweeji berkata dengan bangga. Aha, ayahmu terlalu merendahkan diri, anak baik. Sampai di mana batas kepandainya seseorang kata jenderal raksasa itu. Ilmu pedangnya belum pernah ada yang mengalahkan, kata Bu Cuci sambil memandang kagum. Hal itu harus kuakui. Memang belum pernah pedangku ini dikalahkan orang, Lim Po Chuan menepuk-nepuk gagang pedangnya yang berada di atas pundak, di belakang punggungnya. Pada saat itu, datang Kui Eng, diiringkan oleh beberapa orang pelayan wanita yang membawa hidangan. Kui Eng cepat memberi hormat kepada Lim Go An Swee, lalu berkata kepada Sian Hwa yang masih dipondong oleh jenderal itu. Sian Hwa, jangan kurang ajar. Kau nanti mengotorkan pakaian Go An Swee. Mendengar teguran ibunya ini, Sian Hwa lalu merontah-minta diturunkan Lim Go An Swee menurunkannya, lalu tertawa girang sambil memandang kepada Kui Eng. Bagus, anak itu bagus sekali, baik seperti ibunya, ia memandang tajam kepada Kui Eng dan melihat betapa nyonya muda yang cantik itu sekarang makin cantik dan mukanya kemerahan tanda sehat badan dan pikiran, ia mengangguk-anggukkan kepalanya kepada Bu Cuci. Kau seorang suami dan ayah yang beruntung Bu Cuci tertawa senang lalu menuangkan arak di dalam cawan dan mempersilahkan tamunya minum arak dan makan daging harimau yang menjadi kesukaan jenderal itu. Siapakah jenderal Lim Go Cho An yang tinggi besar dan berkepandaian tinggi ini? Dia ini sebetulnya adalah seorang tokoh Keng O yang amat terkenal dengan julukannya yang seram, Pat Jiu Giamong, Dewa Mau Tangan Delapan. Seperti juga Bu Cuci dia sebetulnya adalah seorang Mongol, akan tetapi semenjak kecil telah merantau dan hidup di dalam tombok besar, bahkan tetap menerima pendidikan silat tinggi dan seorang sakti bangsa Han. Dia ini tak lain adalah adik sepeguan, Sule, dari Seng Jin Sian Su, tokoh aneh dan liai dari selatan yang berjuluk Lem Hai Lomo, setan tua laut selatan, itu. Dan selain menjadi Sute dari Seng Jin Sian Su, juga dia masih terhitung saudara misan dari ulan Tanusi Alis Merah. Lim Po Cho An telah menikah dengan seorang wanita Han atas dasar suka sama suka. Sete-nya juga bukan seorang sembarangan, karena istrinya pun pandai ilmu silat dan masih menjadi murid dari cabang persilatan Hoa San Pai. Semenjak menikah dengan istrinya itu, Lim Po Cho An lalu berubah menjadi seorang Han, bahkan namanya pun ia ganti dari nama Mongol menjadi Lim Po Cho An. Dan ia tadinya hidup bertani dan mengasingkan diri bersama istrinya dan sama sekali tidak mau muncul ketika bangsanya menyerbu Tiongkok. Akan tetapi ketika ia mendengar tentang kematian ulan Tanu, tergeraklah hatinya dan pergilah ia ke kota raja bersama istri dan anaknya. Kaisar yang mengetahui tentang kepandainya, menawarkan pangkat tinggi, yang segera diterimanya. Ia diangkat menjadi Goan Wuse, jenderal, yang berkedudukan di kota raja menjadi pelindung kaisar dan bertanggung jawab keamanan di dalam kota raja. Di samping itu, diam-diam dialah yang memegang kendali pasukan Ang Lietin dan dia pula lah sebetulnya yang menggerakkan pasukan ini. Lim Po Cho An sesungguhnya mengadakan atau melanjutkan gerakan pasukan Ang Lietin, yang dipelopori oleh keponakannya yakni putra dari ulan Tanu yang bernama Salinga, bukan semata metel, terdorong karena kebenciannya terhadap perwira-perwiraan. Ia mau membantu Salinga bukan untuk membalas dendam dari ulan Tanu akan tetapi semata metel berdasarkan perhitungan yang masak dan demi kedudukannya sebagai penanggung jawab keselamatan kota raja. Jenderal ini maklum bahwa di antara bangsa Han yang besar itu terdapat banyak sekali orang-orang sakti yang berkepandayan tinggi dan orang-orang gagah yang merasa sakit hati kepada pemerintah yang baru, terutama sekali adalah bekas-bekas perwira pemerintah lama. Oleh karena itu, pembasmian terhadap mereka ini dianggapnya suatu usaha yang baik dan tepat. Putra tunggalnya yang tadi menggoda Sian Hwa, bernama Lim Swee dan semenjak kecil telah dilatih ilmu silat oleh ayahnya, sehingga di dalam usia 6 tahun saja ia sudah memiliki kepandayan yang lumayan. Lim Swee memiliki watak yang gembira dan jenaka seperti ibunya yang dulunya adalah seorang pendekar wanita perantau yang centil dan jenaka. Akan tetapi, agaknya dia pun mewarisi watak ayahnya yang amat keras dan juga kejam. Ketika tadi melihat Sian Hwa yang mungil, Lim Swee suka sekali kepada anak perempuan ini, apalagi ketika melihat bahwa Sian Hwa juga suka dengan ilmu silat seperti kesukaannya juga. Maka demi melihat betapa ayahnya juga tertarik dan suka kepada anak itu ia lalu berseru, ayah tadi aku melihat Sian Hwa bersilat buruk sekali. Kalau dia suka ilmu silat mengapa tidak ayah ambil murid saja supaya aku bakal punya kawan belajar, mendengar kata-kata Lim Swee yang jelas terang ini, semua orang saling pandang. Bu Cuci merasa tidak enak sekali karena merasa betapa ilmu silatnya dicela oleh Lim Swee, akan tetapi tentu saja ia tidak berani memperlihatkan ketidaksenangan hatinya. Apalagi ia tahu bahwa memang kepandayanya masih jauh di bawah kepandayan Jenderal Lim ini dan pula tidak terlalu adalah kalau ilmu silat Sian Hwa dicela, karena anak ini memang masih terlalu kecil untuk dapat memiliki kepandayan yang berarti. Pat Jiu Giamong Lim Po Soan tertawa-tawa mendengar kata-kata puterinya itu. Memang kata-kata ini cocok sekali dengan suara hatinya akan tetapi tentu saja ia tidak mau mendahului Bu Cuci karena hal itu akan berarti merendahkan ilmu kepandayan Bu Cuci sendiri. Ia hanya berkata, anak bodoh. Enak saja kau bicara. Bagaimana anak ini besa menjadi muridku kalau ayahnya sendiri sudah memiliki kepandayan cukup tinggi? Dan juga, belum tentu anak yang manis ini mau menjadi muridku. Bu Cuci menjadi serba salah. Biarpun ia tahu bahwa kalau puterinya menjadi murid Pat Jiu Giamong berarti bahwa puterinya menemukan guru yang terpandai, akan tetapi ia tidak ingin berpisah dari puterinya. Demikian pun suara hati Kuieng, yang merasa khawatir sekali kalau-kalau ia harus berpisah dari Sian Hwa yang disayanginya. Akan tetapi, sungguh tak dikira sama sekali, Sian Hwa telah mendahului mereka dan anak yang cerdik ini karena tahu bahwa orang tinggi besar itu kepandainya lebih tinggi dari ayahnya, tiba-tiba maju dan berlutut di depan Pat Jiu Giamong sambil berkata, Aku suka sekali menjadi muridmu Bu Cuci dan Kuieng tertegur dan ibu yang khawatir ini segera berkata, Sian Hwa, bagaimana kau bisa meninggalkan ibumu? Adapun Lim Pocoan yang melihat sikap Sian Hwa menjadi makin tertarik hatinya, ia lalu berkata kepada Bu Cuci, Saudara Bu Cuci, rumah gedungku yang kedua yang berada di ujung selatan kota Raja, tidak kami pakai dan hanya untuk persediaan kalau ada tamu-tamu datang. Gedung itu cukup baik, agaknya lebih menyenangkan daripada rumah ini. Kalau kau dan istrimu suka, kau boleh pindah ke kota Raja dan tinggal di gedung itu. Dengan demikian anakmu tidak akan berpisah dari ayah bundanya, akan tetapi masih dapat belajar ilmu silat daripu. Bukankah ini baik sekali? Tentu saja Bu Cuci merasa girang sekali dan bersama istrinya cepat mengaturkan terima kasih. Setelah bercakap-cakap beberapa lamanya, Pat Jiu Giamong Lim Po Chuan lalu mengajak Lim Swee yang semenjak tadi bermain-main dengan Sian Hwa pulang. Beberapa hari kemudian, pindahlah keluarga Bu Cuci ke kota Raja dan ternyata benar seperti ucapan Lim Goan Swee, rumah gedung yang disediakan untuk mereka itu jauh lebih baik dan baru daripada yang ditinggalkan. Semenjak saat itu, hubungan antara Bu Cuci dan General Lim lebih erat, kunjung-mengunjungi lebih sering karena mereka sekarang tinggal sekota. Tentu saja Sian Hwa menjadi kawan bermain Lim Swee yang suka kepadanya, lebih dari itu, Sian Hwa mulai menerima latihan dan petunjuk dari Pat Jiu Giamong dan ia menyebut General itu Suhu atau Guru sedangkan kepada Lim Swee ia menyebut Suheng, kakak seperguruan. Dapat dibayangkan kemajuan Sian Hwa dalam ilmu silatnya karena anak ini menerima latihan dari dua orang gagah yang terkenal memiliki ilmu silat amat tinggi. Di rumah ia masih tetap menerima petunjuk ilmu silat dari ayahnya dan ilmu surat dari ibunya, adat pun dua hari sekali ia dikirim ke gedung Lim Goan Swee untuk bersama-sama Lim Swee melatih ilmu silat yang mereka pelajari dari Pat Jiu Giamong. Karena hidup dalam lingkungan keluarga bangsawan Sian Hwa menganggap bahwa ayahnya dan gurunya menduduki pangkat tinggi dan mempunyai tugas yang amat mulia yakni sebagai pembasmi orang-orang jahat yang disebut oleh ayahnya pengacau dan perampok. Ia pun mulai menaruh pandangan tinggi terhadap pasukan Angdi Itini yang dipimpin oleh ayahnya dan juga gurunya. Dalam beberapa tahun saja, Sian Hwa sudah lupa sama sekali akan asal-usulnya sendiri dan menganggap sebagai hal yang seharusnya bahwa ia adalah puteri dari panglima besar bucuci. Sepuluh tahun lewat cepat sekali tanpa terasa, menyeret insannya makin mendekati kemusnahan tanpa ada yang merasa. Tahun demi tahun menyeret manusia sejengkal lebih dekat kepada makamnya dan manusia masih enak-enak saja tidak berprihatin tidak bersedia masih melamun. Seakan-akan ia akan hidup selamanya di dalam maya pada ini. Sepuluh tahun lewatlah sudah semenjak semua peristiwa yang diturunkan di bagian depan itu terjadi. Kota Lok yang di Propin Honan terkenal ramai dan makmur, banyak terdapat toko-toko dan restoran-restoran besar. Akan tetapi di antara semua restoran yang terdapat itu, tidak ada yang menyamai restoran Lok Tian yang berada di tengah kota. Restoran ini amat terkenal karena lengkap dan karena masakannya yang lezat-lezat. Araknya terkenal arak tua dan wangi arak tulang yang tidak bercampur air. Masakan-masakannya istimewa. Karena di situ terdapat masakan bebek dari utara dan masakan ular dari selatan. Tentu saja tak perlu diceritakan lagi bahwa masakan di restoran Lok Tian lebih mahal harganya daripada harga masakan di restoran lain. Dan karena inilah maka langganan restoran ini sebagian besar hanyalah para hartawan dan bangsawan saja. Pemilik restoran itu bukanlah orang sembelarangan. Jangan ia adalah seorang gemuk pendek yang berkepala bulat seperti badan yang selalu tertawa ramah-tamah terhadap para langganannya. Biarpun orang hanya mengenal sebagai seorang pemilik restoran yang peramah, kaya raya dan suka menolong orang miskin dan menermakan uang kepada kelenteng-kelenteng. Lai Seng, akan tetapi di kalangan Kang Ong dia terkenal sebagai seorang yang memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi. Namanya Lai Seng, akan tetapi di kalangan Kang Ong ia lebih terkenal dengan nama julukan Lokunggu, kerbau tunggangan Nabi Locu. Oleh karena Lai Seng termasuk orang yang selalu mengutamakan perbuatan baik, maka ia tidak mendapat gangguan dari pemerintah baru dan dianggap seorang pengusaha restoran yang pandai. Tidak jarang pembesar-pembesar di Kota Raja. Yang mendengar nama restorannya, sengaja memesan masakan-masakan dari Lok Yang atau mengundang Lai Seng ke Kota Raja untuk memikir masakan bagi mereka. Hari itu masih pagi sekali Lai Seng telah duduk di depan restorannya, melihat pegawai-pegawainya yang membuka pintu, mengatur meja kursi, membersih KA meja-meja dan ada pula yang menyapu lantai. Lokunggu Lai Seng ini duduk dengan senangnya mengisap huncuenya dan mengebulkan asap tembakau yang wangi dan mahal. Diam-diam ia memuji keuntungannya sendiri yang demikian baiknya. Tidak banyak orang-orang Kang Ou dapat hidup seperti dia dalam keadaan seperti sekarang ini. Sebagian besar orang-orang Kang Ou bahkan menjadi orang-orang buruan pemerintah dan banyak pula yang telah menjadi korban keganasan pasukan Ang Di Tin yang sekarang sudah tinggal namanya saja. Akan tetapi dia, bahkan kini dapat menikmati kehidupan yang mewah, banyak untung dan sama sekali tidak dimusuhi oleh orang-orang Mongol dan bangsawan-bangsawan dari pemerintah Goan Tiau. Lai Seng telah menjadi orang kaya, istrinya manis dan anaknya tiga orang, dua laki-laki seorang perempuan, mau apa lagi hidup di dunia ini? Demikian Lai Seng menghisap asap tembakau-nya dengan batipuas dan senang. Pada waktu hari sepagi itu, belum ada tamu datang untuk berbelanja. Tiba-tiba, ketika Lai Seng sedang mendekatkan mulut huncuenya kepada bibirnya untuk disedot ia memandang terbelalak ke arah jalan dengan muka pucat dan lupalah ia kepada huncuenya yang masih dipegang di depan mulutnya. Ia seperti tidak percaya kepada kedua matanya sendiri ketika melihat datangnya lima orang yang aneh-aneh, baik bentuk tubuh maupun pakaiannya. Sin Beng Gau Hiap, lima pendekar malaikat, bibir pemilik Rostorn itu bergerak tanpa mengeluarkan suara dan cepat ia bangkit berdiri, menjura dengan amat hormatnya kepada lima orang yang kini telah tiba di depan itu. Gau Wilo Chiam Pual, lima orang-orang gagah, yang mulia, sungguh merupakan penghormatan besar menganjungi rumah si Yauta yang buruk. Silakan duduk, silakan masuk, Hai, kebetulankah sendiri yang menyambut kami, Loh Kun Gu. Kami menanti datangnya tamu kami, Mobin Sien Kun. Sebelum kami pergi, jangan menerima tamu lain kecuali Mobin Sien Kun mengerti seorang di antara lima orang tamu aneh ini berkata dengan suara menggetar seperti suara orang yang sudah tua sekali. Akan tetapi, Loh Kun Gulisen yang terkenal sebagai tokoh tanggau itu mengangguk-anggukan kepalanya seperti ayam makan padi. Baik, Loh Chiam Pual. Baik lima orang tua itu lalu bertindak masuk dan terus saya menaiki anak-anak tangga menuju ke loteng. Semua pegawai yang sedang membereskan meja kursi, memandang dengan penuh keheranan ketika melihat betapa majikan mereka mengantar tamu-tamu aneh ini ke atas dengan sikap yang sedemikian hormatnya. Jika Tihu sendiri yang datang bertamu, belum tentu majikan mereka akan menerimanya sedemikian hormatnya. Apalagi setelah lima orang tamu itu tiba di atas, para pegawai melihat majikan mereka berlari-lari turun dan sekali melompat menginjak tiga tingkat anak tangga dan dengan gugup berkata, sediakan masakan yang paling baik. Keluarkan arak yang paling tua. Arak simpanan kita. Layani kelima lociampo di atas itu baik-baik dan penuh penghormatan. Jaga di pintu, jangan diperbolehkan lain orang tamu masuk, atau tunggu dulu biar aku sendiri yang menjaga di depan pintu dan ketika ia melihat semua orangnya berdiri bengong ia membentak keras, ayuh kerjakan perintahku, babi tentu saja semua orang pegawai itu makin terheran-heran. Siapakah lima orang tua yang aneh itu? Mungkin para pembaca akan bertanya demikian pula, maka marilah kita berkenalan dengan lima orang tamu yang membuat lokunggu Laiseng demikian ketakutan. Seperti telah dibisikan oleh Laiseng tadi, mereka itu adalah Sin Beng Go Hiap lima orang tokoh Kang Ou yang dahulu menggemparkan dunia Kang Ou dengan sepak terjang mereka yang aneh dan kepandaian mereka yang luar biasa tingginya. Sin Beng Go Hiap atau lima pendekar malaikat ini terdiri dari lima orang saudara seperguruan. Yang pertama adalah seorang tua yang tinggi kurus seperti pohon bambu, memelihara rambut seperti seorang Tosu dengan pakaian berkembang-kembang merah kuning biru, sehingga nampak lucu sekali. Namanya Bo We Tosu yang lebih terkenal dan menjulukan Hwa I Sian Jin, manusia dewa baju kembang. Orang kedua dan ketiga benar-benar sukar diperbedakan, baik muka, potongan tubuh maupun pakaian. Mereka ini adalah sepasang saudara kembar yang kin telah menjadi husu berkepala gundul dan bertubuh gemuk pendek, lebih gemuk dan pendek dari pemilik restoran itu. Mereka ini lebih terkenal dengan sebutan Lam San Mi Siang Mo, sepasang iblis dari gunung selatan. Sebagai orang kedua dan ketiga dari Sin Beng Go Hiap tentu saja kepandaian kedua orang Hwa Siogundul pakaiannya serba kuning ini juga amat lihai sekali. Orang keempat adalah seorang yang berpakaian sebagai petani, mengenakan topi petani yang terbuat daripada bambu dan ia selalu membawa sebatang pacul di pundaknya. Seperti juga ketiga Su Hengnya, kakak seperguruannya, orang ini usianya sudah selengah abad dan biarpun tubuhnya kurus kering seperti cecak mati, namun gerakan kedua kakinya tegap dan gesit sekali. Orang keempat ini bernama Kui Ho yang berjuluk Pacul Kilat. Berbeda dengan empat orang dari Sin Beng Go Hiap, orang kelima benar-benar tidak pantas menjadi anggota dari Sin Beng Go Hiap, karena murid termuda ini adalah seorang nona yang berwajah cukup manis dan gagah. Dilihat sepintas lalu orang akan mengira bahwa usianya baru 20 tahun lebih. Sesungguhnya ia telah berusia 35 tahun. Dia bernama Cho Ahwa Ahwa, akan tetapi lebih terkenal dengan sebutan Hwa Ahwa Anilcu. Hwa Ahwa Anilcu ini tidak mau menikah dan biarpun ia kelihatan manis, akan tetapi sesungguhnya ia berwatak ganas dan galak sekali. Dua gagang sepasang pedang tipis nampak menjenguk dari belakang pundaknya, membuat ia kelihatan gagah. Lima orang aneh ini mengambil tempat duduk mengelilingi meja terbesar di atas loteng. Meja itu memang yang paling besar di restoran lotian, disediakan khusus untuk perjamuan banyak orang. Kalau ada rombongan tidak lebih dari 12 orang saja, cukup duduk di sekeliling meja itu, di atas bangku-baku kecil yang diukir dan dicat indah. Terlalu banyak meja kursi di sini. Sungguh sempit dan tidak leluasa kata Hwa Ahwa Anilcu sambil menyapu ruang loteng itu dengan sepasang matanya yang tajam. Ia maksudkan bahwa tempat ini karena banyak terdapat meja kursi, tentu saja kurang leluasa untuk tempat mengadu. Kepandaian silat. Apakah kau tidak memikir begitu? Tewa Suheng sambungnya sambil memandang kepada Hwa Atisian Jinbo Wektosu, pendetat tua tinggi kurus yang berpakaian kembang-kembang ini hanya mengangguk-angguk saja. Melihat anggukan ini, Hwa Ahwa Anilcu lalu menggerakkan kedua kaki tangannya dengan cepat. Tidak tahu bagaimana ia menggerakkan kaki tangannya akan tetapi tiba-tiba dua buah meja dan enam buah bangku yang berada di sebelah maja besar itu terlempar ke sudut ruangan bagaikan tertiup angin. Tentu saja terdengar suara hiruk-pikuk ketika meja dan bangku itu jatuh tunggang-langgang. Lam San Siang Mo Si Hwasio kembar gelap tertawa, meras geli melihat perbuatan adik seperguruan yang bungsu ini, akan tetapi si pacul kilat kuihok, mengerutkan kening. Pada saat itu kembali Hwa Ahwa Anilcu sudah menggerakkan kakinya dan sebuah meja yang besar juga terlempar. Kalau dibiarkan saja, meja itu tentu akan menabrak meja dan bangku-bangku lain dan kesernuanya akan terbawa ke sudut tadi oleh tenaga tendangan hebat ini, akan tetapi tiba-tiba meja yang tertendang itu berhenti dan tahu-tahu kaki meja telah terkait oleh gagang pacul yang bengkok di tangan kuihok, orang keempat dari Sin Beng Gouhyab. Hwa Ahwa Tegur Si Pacul Kilat, apakah kau masih belum dapat mengurangi watakmu yang kasar? Sungguh tidak cocok dengan wajahmu yang termakin manis, Sumoy? Kita harus ingat bahwa pemilik restoran ini, Lokunggu, telah berlaku baik dan menerima kita dengan ramah tarnah. Sebagai tamu-tamu yang dihormati, kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap suar rumah dan merusak perabot rumahnya. Hwa Ahwa Anilcu tersenyum mengejekui Suheng masih selalu berwatak lernah lembut. Maafkanlah aku yang kasar, Suheng, aku dapat iuga bersikap kasar, Sumoy hanya melihat dengan siapa kita berhadapan. Lokunggu yang menerima kita baik-baik dan yang sebentar lagi hidangannya kita nikmati, tidak seharusnya diperlakukan kasar. Lihat, perlahan-lahan juga dapat kita singkirkan meja dan bangku yang menghidangi kita, sambil berkata demikian, ia menggerakkan paculnya dan meja yang tadi tertengang oleh Hwa Ahwa Anilcu dan yang ditahannya, kini berputar di udara dan melayang ke sudut tadi. Akan tetapi sungguh aneh, ketika meja itu melayang turun, benda itu tidak jatuh tunggang langgang dan tidak menerbitkan suara gaduh, melainkan jatuh dengan kaki di bawah seperti diletakkan oleh tenaga orang saja. Hwa Ahwa Anilcu tertawa kagum dan sesungguhnya kalau ia sudah tertawa, wajahnya amat cantik menarik. Ia lalu berkata, Suheng, benar hebat kepandayanmu. Biarlah aku mencoba untuk menirumu. Ia pun lalu menggunakan kedua tangan, memegang dua buah bangku dan dilontarkannya. Dua bangku itu menuju ke sudut dengan menggerakkan pergelangan tangannya sehingga bangku-bangku itu melayang sambil berputar-putar cepat sekali dan ketika turun, hanya menerbitkan sedikit suara saja. Ya, Hektometer, kalian ini selalu ribut-ribut anak saja. Ayuh bekerja dan jangan banyak ribut kata Bowet Tosu. Sambil berkata demikian, ia pun menghampiri sekumpulan meja dan bangku. Bagaikan orang melempar-lemparkan benda kecil dan ringan, ia memunguti bangku dan meja itu satu demi satu, dilempar-lemparkan ke arah sudut dan bukan main. Meja dan bangku-bangku itu bertumpuk. Tumpuk dengan rapinya, seperti disusun oleh beberapa orang yang bekerja dengan hati-hati. Kedua Hwasyo gundul sambil tertawa-tawa juga ikut melempar-lemparkan meja kursi, sehingga sebentar saja ruang loteng itu kosong dan hanya terisi sebuah meja besar di tengah-tengah dengan dua buah bangkunya mengelilingi meja itu. Mereka lalu mengambil tempat duduk. Kata-kata Kwi Sute tadi benar, kata seorang di antara Lem San Sian Mo Si Hwasyo gundul. Memang kita tidak perlu mengganggu pemilik restoran yang ramah-tamah. Kita harus menyiapkan tenaga untuk menghadapi Mo Bin Sien Kun yang lihayaku merasa heran sekali mengapa untuk menghadapi seorang Mo Bin Sien Kun saja, T.W. Asuheng harus mengumpulkan kita di tempat ini. Sebetulnya apakah yang terjadi dan sampai di manakah kelihayan Mo Bin Sien Kun ini? T.W. Asuheng tanya Hwa 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 Anil Chu kepada Bung Wek Tosu dan orang memandang kepada T.W. Asuheng mereka karena seperti juga Hwa 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 Anil Chu mereka itu belum tahu dengan betul apakah sebetulnya yang terjadi antara T.W. Asuheng mereka dan Mo Bin Sien Kun, Kepalan Sakti Muka Iblis, itu. Ketika Bung Wek Tosu hendak menjawab, terdengar suara tindakan kaki melangkah anak tangga, maka Tosu ini menunda pembicaraannya. Empat orang pelayan dengan muka takut-takut dan sikap menghormat sekali, naik ke loteng sambil membawa arak dan hidangan yang mengebul panas. Tadi mereka mendengar hiruk pikuk di atas loteng akan tetapi majikan mereka, sambil menghapus keringat yang mengalir di mukanya yang bulat sungguhpun hari maih sepagi dan sedingin itu, memberi sanda agar mereka jangan ikut carmpur. Memang sesungguhnya Lokun Gulai Seng sudah kenal baik dengan lima orang lihai ini, maka ia menjadi demikian takutnya. Ia sendiri duduk di atas bangku menjaga pintu dan dengan muka manis ia selalu menolak datangnya para tamu dengan alasan bahwa hari itu ia tidak buka karena tidak bisa mendapatkan barang belanjaan dari luar kota. Yang sibuk dan penasaran adalah para tukang masak dan pelayan. Yang datang hanya lima orang tamu yang aneh, akan tetapi mereka semua harus bekerja keras, mempersiapkan masakan-masakan yang termahal dalam waktu cepat. Namun, kalau majikan mereka saja demikian takut terhadap lima orang tamu itu, bagaimana mereka berani memperlihatkan ketidaksukaan hati mereka? Dan para pelayan mulai saling mendorong dan akhirnya, empat orang pelayan yang paling berani saja yang mau mengantarkan arak dan hidangren ke atas loreng. Mereka ini hanya mengerling sedikit saja ke sudut ruang loteng di mana meja-meja dan bangku-bangku telah bertumpuk-tumpuk dalam keadaan rapi sekali dan ruangan itu menjadi kosong. Tanpa banyak cakap dan tidak berani memandang langsung kepada wajah para tamu, empat orang pelayan itu lalu mengatur arak, hidangan, cawan mangkuk, sendok dan supit ke atas meja besar itu. Seorang di antara meraka, nelayan termuda, amat gugut dan ketakutan sehingga kedua tangannya menggigil. Ketika tanpa sengaja ia menengok dan memandang ke arah muka Hwa-Hwa Aniyo Chu, dengan heraninya melihat bahwa Nona ini sama sekali bukanlah seorang yang menakutkan, bahkan sebaliknya manis sekali. Maka ia lalu memberanikan diri, untuk menetapkan hatinya yang gelisah, untuk memandang kepada Hwa-Hwa Aniyo Chu dengan muka manis dan memperlihatkan senyum di bibirnya. Tidak tahunya, Hwa-Hwa Aniyo Chu adalah seorang Nona yang paling benci kalau melihat laki-laki tersenyum-senyum dan bermuka manis kepadanya. Kini melihat pelayan muda yang melayaninya ini terselum-senyum dan memadang dengan metap penuh arti, ia menjadi gemas. Dengan kening berkerut ia mengambil sebatang sumpit dan seperti seorang main-main ia menancapkan sumpit itu amblas dan tembus pada meja yang tebal itu, seakan-akan meja itu bukan terbuat daripada kayu yang keras melainkan terbuat daripada agar-agar saja. Pelayan muda yang masih tersenyum itu tiba-tiba menjadi pucat sekali, apalagi ketika pandang matanya bertemu dengan pandang macu Hwa-Hwa Aniyo Chu, hampir saja cawan mangkuk yang dipegangnya terlepas. Sepasang mata wanita itu bagaikan ujung tombak tajamnya menyerang kedua matanya, sehingga menembus ke ulu hati dan mendatangkan rasa seram. Pelayan itu cepat menundukan mukanya dan dengan bulu tengkuknya serasa berdiri semua ia melanjutkan pekerjaannya cepat-cepat untuk segera bersama kawan-kawannya meninggalkan tempat berbahaya itu. Setelah para pelayan itu pergi, barulah Bowe Tosu menarik nafas panjang dan melanjutkan niatnya bercerita tadi, kalian tentu telah mendengar nama Mobin Sien Kun, biarpun mungkin belum pernah bertemu, empat orang adik seperguruannya mengangguk. Siapakah orangnya yang tidak mengenal nama Mobin sebelum masehi Kun? Sebelum pemerintah Goan Tiaw berdiri, sudah hamat terkenal nama dari lima orang tokoh perselatan yang seringkali disebut lima besar. Mereka itu ialah Kim Kong Tai Su, tokoh yang paling dihormati dan disegani oleh karena memang menganut penghidupan sebagai seorang suci yang selain berilmu tinggi juga memiliki ilmu batin yang tinggi pula. Kedua adalah Seng Jin Sian Su yang disebut Lam Hai Lomo, iblis ketua laut selatan, tokoh. Yang paling ditakuti dan dibenci oleh karena memang terkenal luar biasa dan jahat, selain memiliki ilmu silat yang luar biasa tingginya, juga mahir dalam ilmu ho'at sud, sihir. Orang ketiga adalah Mobin Sien Kun seorang yang menurut berita berwajah amat buruk seperti iblis sendiri, akan tetapi jarang sekali ada orang dapat melihatnya karena sepak terjang kepalan sakti muka iblis ini amat cepat dan hanya bayangannya saja yang nampak oleh orang. Akan tetapi ilmu silatnya juga tinggi sekali dan celakalah mereka yang bentrok dengan Mobin Sien Kun. Terima kasih.